Udah untung gue Islam Jangan lupa subscribe channel Noise sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama Bareng gue Husein Ja'far Al-Hadar Dan episode kali ini Kembali lagi Ngobrol dengan Tokoh agama Dari Mereka yang menjadi Komunitas beragama Yang ada di Indonesia Tapi Bukan hanya minoritas Melainkan Tidak banyak Terpotret Padahal mereka Menjadi bagian Dari bangsa ini Dan karenanya gue penasaran Akhirnya untuk ngobrol dengan Mereka Yaitu Kristen Ortodox Sudah ada Tiga orang Bahkan bukan satu disini Ada Romo Boris Sebagai salah satu tokohnya Romo apa kabar Alhamdulillah Baik sekali Terima kasih Terima kasih Romo sudah hadir Dan bersama Gue gak tau nih Ini nyebutnya Muridnya Umatnya Atau apa Romo Ini Bong Yaakob Sebutnya Bong Yaakob Umat 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 Oke Yang Satunya lagi Eko aja Eko Nah Mereka sih di ruangan ini Mayoritas ya Karena saya sendiri Tapi satu jengkal keluar dari ruangan ini Minoritas Lagi Mereka minoritas Memang Berapa jumlahnya Di Indonesia Romo Kalau kita ortodok Rusia Itu Yang ortodok Rusia sendiri Itu sekitar Sekitar dua ribuan Boleh Boleh Karena kita Setiap di Setiap pulau itu Kita Kita ada ya Ada komunitas Ada gereja Kita ada disana Dua ribuan orang Sekitar Sekitar Sebegitulah Kenapa harus ada Kristen ortodok Dan Sejak kapan Romo Maksudnya Kenapa Ini Lebih dekat pecahannya Ke katolik Atau ke protestan Itu dulu Kita lebih dekat Pecahnya itu Ke katolik Ke katolik Kemudian Dari Kita pecah Dari katolik Kemudian Katolik itu Ada pecah lagi Ke protestan Jadi Kalau misalnya hubungan Ortodok dengan katolik Itu ada missing link Di situ Jadi Ada Ada tengahnya Di katolik itu Jadi kita lebih Lebih dekatnya Ke katolik Kalau dalam Dalam hal Apa ya Kayak itu Keimanan Lebih dekat kita Oke Kapan pertama kali Muncul Kristen ortodoknya Jadi Kristen yang Pada waktu itu Jadi Pertama Kekristenan muncul itu Sejak Tuhan Yesus Meninggal Yaitu Di Di atas Kajus salib Dan bangkit Di atas Kubur Oke Nah kemudian Dia Naik ke surga Di dalam Naik ke surga itu Dia mengatakan Bahwa Dia akan Mengutus Utusannya Untuk datang Nah akhirnya Pada hari Pentakosta Itulah Utusannya itu Datang Yang berupa Roh kudus Sehingga Para murid-murid itu Dia berbisa Bicara dengan Berbagai macam Bahasa Nah bahasa itu Kemudian Orang-orang yang ada Di situ Itu dia Mengenal Tentang Siapa Yesus itu Nah dari situ Orang-orang Murid-murid Tuhan Yesus itu Dia berbicara Dengan berbagai macam Bahasa-bahasa itu Orang-orang yang di sekitar situ Ada beracam orang-orang Yang ada di situ juga Akhirnya mereka yang mengerti Siapa Yesus itu Nah mereka Menyebarkan Kabar Baik itu semuanya Tentang Seorang Bernama Yesus Bangkit Mati Dan disalibkan Dan Naik ke surga Seperti itu dia Disebarkan semuanya Itu Dikabarkan Sehingga murid-murid Tuhan Yesus Pada waktu itu Menyebarkan semuanya itu Di berbagai Belahan Kota-kota Dan Dunia Di sekitar Situ Jadi Meyakini bahwa Pertama kemunculannya Ya sejak Yesus Ada itu Seperti itu Terus kemudian Dia Terus sebenarnya Terbentuklah Terbentuklah Namanya Pemerintahan Yang Kekrisinan besar Pada waktu itu Nah ada di Antogia Ada di Alexandria Ada di Constantinople Ada di Roma Ada di Vincentium Ini Yerusalem Yerusalem Ini ortodok semua Ortodok semua Pada waktu itu Pada waktu itu Nah pada waktu itu Semuanya itu Namanya itu Katolik Atau Katholon Dalam bahasa Yunaninya Disebut dengan Katholon Katholon itu adalah Sifat daripada Gereja Yaitu Menyeluruh Jadi katolik itu Sifat yang Dari gereja artinya Yang menyeluruh Sama kalau Islam tuh Kayak Rahmatan Lil'alam Rahmatan Semesta alam Semesta alam Seperti itu Jadi Itulah Kemudian Jadi yang Empat itu Letaknya di Timur Yang yang satu Di Barat Yang di barat Berarti yang Roma Katolik Yang disebut dengan Nanti kemudian Baru ada Yang namanya Perpecahan itu Perpecahan itu Pada tahun 1054 1054 Itu perpecahan dengan Katolik Roma Katolik Roma Dan di barat Dan yang di timur Dan yang pecah ini Barat sendiri Roma Barat sendiri Sekarang jadi katolik Empat ini jadi Jadi ortodok Sebenarnya secara Kekuasaan lebih besar Lebih besar Terus kemudian Dari situ semuanya Menghadapi Permasalahannya sendiri Antara yang di timur Dia punya masalahnya sendiri Yang di barat Mempunyai masalahnya sendiri Nah yang di barat itu Kemudian ada yang namanya Reformasi Terjadilah Namanya Protestan Di timur Terjadi juga Permasalahnya sendiri Dan memakai Berbagai dari serangan-serangan Dari Dan Mungul Dari Gilawa itu Mendapat serangan-serangan Itu sehingga Terjadi Terjadi Runtuh Runtuhan Runtuhnya Konstantinopel Oke Dan sekarang Empat-empatnya Sudah runtuh Tidak Tidak semuanya Tapi Sudah kalah Dalam peperangan Semuanya Kekristenan Tidak begitu besar Kalau di dunia Berarti Gede ya Kalau di dunia Gede Ortodok Gede Kalau di dunia Secara dunia itu Kalau tidak salah Saya sudah baca juga Datanya itu Sekitar 220 juta Gereja Ortodoks Timur Dari berbagai macam juridiksi Gede ya 220 juta Teru dunia Posisi Konsep ketuhanan itu Gimana berarti Konsep ketuhanan kita Sebenarnya sama sih Sama Teritunggal ya Teritunggal Jadi Rokudus Alah Bapak Alah Putra Dan alah Rokudus Oke Posisi Bunda Maria Kemudian dihormati Sebagaimana penghormatan Orang Katolik Betul Kurang lebih sama Cuman ada beberapa Cara yang Membedakan Gantar Gereja Ortodoks Timur Atau Gereja Ortodoks Secara keseluruhan Dengan Katolik Roma Cara penghormatan Bunda terhadap Bunda Maria Ada sedikit perbedaan Oke oke Ini hanya aja ya Caranya aja ya Betul Yang berbeda Nah Kemudian Berarti Kalau kemudian Perbedaan lain Yang mendasar Dengan Katolik Apa Tanda salib kali ya Dari tanda salibnya Tanda salibnya Tanda salibnya Gimana tuh Kalau tanda salib Gereja Ortodoks itu Karena ke kiri Karena ke katolik Kiri ke kanan Kalau Katolik Roma Kiri ke kanan Bedanya kanan ke kiri Betul Kalau Katolik Roma Kiri kanan Kita kanan ke kiri Kalian lebih Dekat lagi Dengan Islam Kanan dulu kiri Islam tuh Semua yang baik-baik Harus dari Kanan Nah Tapi salibnya sama Ada Yesusnya Ada korpus Ada Yesusnya Cuman kita emang Dalam Bentuk ikon Maksudnya gimana tuh Kalau di Katolik Kayak patung kan Apa Bentuknya kayak 3D Kalau kita lebih 2D Oh 2D 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 Lebih 2D Lebih Apa Zaman dulu kan juga kan Menggunakan Cara mengajar kan Pake gambar kan Kita lebih pake gambar Icon Kenapa itu Karena gak ada umat kalian yang pematung Kemungkinan itu kali Ada Ada ininya Maksudnya Itu sekedar Karena proses pembuatan tadi Atau memang ada filosofinya Memang gak Gak mau Diteridikan Kan Buat kami kan Yesus itu kan Gambaran Gambaran dari Allah itu Makanya kita menggunakan gambar Oh Bukan patungan dari Allah Oh gitu Menurut Alkitab juga Dikatakan bahwa manusia itu Dicipta menurut gambar Dan rupa Oke Bukan menurut patung Oke Lebih Lebih ke Gambarnya Kita Kita lebih Oke 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 Nah Yang saya juga penasaran itu Ada Gini Kecenderungan Kalau kita Seorang muslim Itu meyakini Semakin ortodok Kristen Itu Semakin dekat Dengan Dokterin Islam Karena Kita kan meyakini bahwa Yahudi Kristen Dan Islam Itu satu kesatuan Dimana puncaknya adalah Islam Makanya mereka memiliki Kesamaan yang dekat Di antara tiga agama ini Nah Dan ternyata Saya Baca-baca Itu banyak kesamaan Kayak Pakai kerudung Pakai kerudung Pakai kerudung Itu umat Pakai kerudung Iya Pakai kerudung Ketika berdoa Dan di dalam gereja Oke Di dalam gereja Dan berdoa Pakai kerudung Itu apa ininya maksudnya Jadi emang Tertulus juga di Injil sih ya Bukan Injil Satu korintus sebelas Saya Ya Di versihan baru Di Alkitab juga emang Sebagai anjuran sih Sebagai anjuran Untuk tanda kepatuan Wanita Terhadap Pria Jadi dia harus Menutupkan Atau menelengkungkan Rambutnya ketika Dia sedang berdoa Ataupun sedang beribadah Tapi di luar Kegiatan itu Si perempuan bebas Bebas Mau dia berkerudung terus Atau dia mau dilepas Kecuali biarawati Kecuali Kalau biarawati Berkerudung terus Tapi jelas bahwa Berkerudung itu Lebih baik dari Tidak berkerudung Ketika berdoa Iya Enggak ketika tidak berdoa Kalau dia gak melepas Itu Maksudnya ada nilai plusnya Enggak juga Enggak juga Ada puasa juga ya Ada Gimana itu puasanya Jadi kita ada puasa Puasa kita itu Sebenarnya Hari Rabu Itu Kita puasa hari Rabu Itu adalah Memperingati tentang Pengkhianatan Jodh Skariot Kemudian kita puasa Hari Jumat Jumat itu Adalah Hari kematian Dari Tuhan kita Yesus Kristus Sepanjang tahun Dalam setahun itu Kita jumlah puasa Dalam 6 bulan Kok bisa 6 bulan Rabu Jumat Terus Setiap perayaan Misalnya mau Pasca 40 hari 40 hari Wafatnya Bunda Mare 15 hari Terus Beberapa puasa lain Jadi totalnya 6 bulan sendiri Sudah untung gue Islam Sampai jumpa